Oke, IMS selesai. Lanjut ya, nanti kalau ada pertanyaan diketik aja aku jawab sambil jalan. Sekarang kita ke kelainan kelenjar. Pertama kita belajar kelainan kelenjar minyak atau kelenjar seba seak. Namanya akne vulgaris. Jadi akne vulgaris ini per definisi adalah peradangan kronik pada folikel pilosebesia. Folikel pilosebesia itu apa? Jadi folikel pilosebesia itu adalah terdiri atas pori-pori yang di dalamnya terdapat folikel rambut, rambut, dan kelenjar seba sea serta muaranya. Kenapa bisa terjadi peradangan kronik? Dimulai dari terjadinya hiperandrogenemia. Hiperandrogenemia ini menyebabkan hipersekresi sebum dan keratinosit. Hipersekresi sebum dan hiperproliferasi keratinosit. Jadi karena sebumnya ini banyak yang diproduksi, sehingga pori-porinya ini akan penuh dengan sebum. Dan bersamaan dengan keratinositnya itu hiperproliferasi hingga menyumbat pori-pori. Bayangin. Pori-pori itu lubang, diisi cairan, disumbat. Lama-lama kan dia akan jadi kayak tegang. Abis itu di kulit itu ada bakteri namanya P. acne atau nama sekarang itu lebih baru lagi namanya adalah QT bacterium acne. Si P. acne ini dia itu suka makan sebum yang ada di dalam pori-pori. Sebum yang diuraikan oleh si P. acne ini dia itu akan berubah menjadi asam lemak. Asam lemaknya itu akan mengundang mediator-mediator inflamasi, sel-sel radang, sehingga terjadi inflamasi. Kalau yang terjadi itu hanya nomor 1 sampai 3, itu nanti akan terbentuk lesi yang non-inflamed. Sedangkan kalau terjadi sampai nomor 4 dan 5, akan terbentuk lesi inflamed. Jadi kalau lesi yang non-inflamed itu adalah komeduk dan papul. sedangkan kalau lesi yang inflamed itu yang sudah sampai ada pustul, nodul, atau kista. Predileksinya adalah daerah yang banyak mengandung onyus sebesia, yang muka, bahu, dada atas, punggung, dan lain-lain. Acne dibagi jadi 3 derajat. Untuk dokter umum hanya boleh mentah terlaksana yang derajat teringan. Kita cukup kasih terapi topikal. Untuk derajat sedang dan berat itu adalah miliknya dokter spesialis kulit. Kita hanya terapi awal tok. Jadi tidak sampai yang benar-benar rinci. Kita bisa kasih topikal dan oral. Jadi untuk grading acne, ini banyak kriterianya. Ini kamu boleh hafalkan satu-satu atau kamu bisa pakai caraku. Kalau aku, hafalnya itu cuma dua. Cuma ini, satu ini, dan ini. Jadi, kalau dia sudah ada nodul atau kista, tidak mungkin dia derajat teringan. Pasti kalau tidak sedang, berat. Tinggal diingat, dia kurang dari 5 atau lebih dari 5. Kalau kurang itu sedang, kalau lebih itu berat. Kemudian dari totalnya, aku cuma ingat, angka 30 sampai 125. Kurang dari itu ringan, lebih dari itu berat. Di antaranya berarti sedang. Untuk terapi, kita bahas untuk yang tidak hamil dulu. Untuk derajat ringan hanya terapi topikal. Apa yang dikasihnya? Itu adalah ampas. Ampas itu untuk melupasin kulitnya. Ada asam retinoat, ada benzoyl peroxide, ada azelaic acid. Kemudian untuk derajat sedang, tetap dikasih amplas, tapi ditambah antibiotik per oral. Jadi, amplas asam retinoat tambah benzoyl peroxide. Ditambah doksisiklin 50 sampai 100 miligram. Untuk derajat berat, amplasnya seamplas plus AB. Kalau untuk derajat berat, amplasnya tetap ditambah AB, tapi AB-nya itu topikal dan oral. Dan oralnya pun kita pakai azithromisin pulse dose. Jadi, di hari pertama 500 dilanjutkan dengan 2 sampai 4 dari 250. Nanti evaluasi. Ini terapi awal saja. Untuk hamil dan menyusui, obatnya terbatas tentunya. Kita tidak boleh kasih sembarang obat. Obat, tapi kalau yang boleh dikasih hanya satu, benzoyl peroxide. Jadi, baik ringan, sedang berat, dapatnya cuma benzoyl peroxide. Kalau sedang berat kan perlu terapi antibiotik oral. Ya sudah, kita kasih yang boleh hanya eritromisin. Tidak boleh yang lain. Jadi, untuk sedang berat, hamil, sama. Diagnosis banding untuk akne vulgaris, itu ada tiga. Ini mirip banget ya. Akne vulgaris itu kalau kemarin di indokumen 1 ada yang namanya UKK tersiar. Itu tanda patok nomonis dari akne. Tanda patok nomonis dari akne adalah komedo. Artinya, walaupun ini, tiga ini mirip banget penampakannya sama akne, tapi mereka ini sama-sama tidak punya komedo. Apa saja? Satu adalah erupsi akne formis. Ini adalah erupsi obat sebenarnya. Sehingga kalau erupsi akne formis, ini dia tidak ada riwayat obat. Biasanya kortikosteroid. Dan lesinya itu hampir di seluruh tubuh. Namanya erupsi akne formis. Kedua adalah dermatitis perioral. Kalau dermatitis perioral, ini bisa pencetusnya. Kalau bukan kortikosteroid topikal yang disalahgunakan. Bisa juga karena yaitu iritasi akibat fluoride pada pasta gigi. Biasanya lesinya itu di sekitar mulut. Kalau akne rosasea, ini adalah penyakit bisa dibilang dia itu autoimun. Dia itu ada peradangan kronik, tapi tidak ada penyebab apa-apa. Tidak ada infeksi, tidak ada erupsi. Cuman memang dia cenderung meradang mukanya. Nah, khasnya kalau akne rosasea itu sama. Gejalanya itu di daerah sentrofasial, daerah malar. Sentrofasial. Dan dia itu diperburuk dengan makanan yang pedas. atau minuman panas. Terus sinar UV. Itu bisa memperparah slernya. akne rosasea ini, dia itu biasanya genetik. Bisa diturunkan. Kalau orang tuanya, ada yang punya rosasea, biasanya anaknya akan punya rosasea juga. Jadi, ditandai dengan telangietasis. Telangietasis. Kenapa? Karena ada peradangan kronik ini. Jadi, fasodilatasinya akan jadi irreversible. Selain itu, di sini, akne rosasea itu bisa menyebabkan yang namanya rhinovima. Kamu pernah lihat kalau orang yang hidungnya itu gede banget. Bengkak, bentuknya kayak gini. Nah, itu biasanya dia disebabkan karena rosasea. Jadi, rosasea itu dia bisa karena ada edem, sehingga ada gangguan linfatik di sana sehingga terjadi stasis alian limpo di sini. Jadi, bengkak terbentuklah rhinovima. Oke. Akne vulgaris clear. Sekarang kita ke kelainan kelenjar ekrin. Jadi, kelenjar keringat itu ada dua. Kelenjar apokrin dan ekrin. Kalau ekrin ini kelenjar keringat yang biasa. Jadi, kalau ekrin itu dia bentuknya kayak gini. Ini kelenjarnya muaranya dia sendiri. Langsung keluar. Dia tidak bersama dengan rambut. Kalau kelenjar apokrin dia itu dia kayak gini belum ya. Ini rambut. Ini kelenjar apokrin. ini kelenjar seba sea. Jadi, dia nyampur. Sehingga kalau kayak gini keringat yang dihasilkan oleh apokrin akan bercampur dengan minyak dari kelenjar seba sea. Kalau kelenjar apokrin ini adalah hidrandenitis supu latif kemarin udah belajar. Sekarang kita ke yang ekrin dulu. dia itu miliaria namanya. Biasanya itu terjadi pada anak-anak. Walaupun tidak selalu bisa pada dewasa juga. Itu sebenarnya terjadi sumbatan. Sama kayak agnopogaris mengakibatkan adanya retensi keringat. Tergantung sumbatannya di mana. Kalau sumbatannya itu distratum corneum itu namanya adalah miliaria kristalina. Lihat. Dia itu lesingnya ini bisa dibilang vesikel. Vesikel miliar kecil-kecil ukurannya. Atau papul miliar bening. Berisi cairan bening. Kalau di bawahnya lagi sumbatannya yaitu distratum spinosum itu bisa miliaria rubra atau pustuosa. Kalau rubra itu yang belum terinfeksi bakteri. tapi hanya ada inflamasi saja. Itu dia papul eritematosa. Miliar. Kalau pustulosa lesinya berupa pustul. Di sekitarnya ada miliar-miliarnya. Kalau di bawahnya lagi yaitu di derma epidermal junction namanya miliaria profunda. Gambarnya kayak gini. Dia sewarna kulit. Terapinya semuanya ini dikasih K I E plus bedak gatal. keringat Ya. Kok bedak gatal sih? Bukan. Sorry. Kalau pustulosa jangan dikasih bedak gatal. KIE. KIE itu bagaimana yang baik untuk miliaria. Karena penyebabnya sumbatan keringat. Kita edukasi jangan banyak berkeringat. Lakukan aktivitas di tempat yang sejuk. Kalau habis keringatan jangan langsung mandi. Biarkan keluar dulu semuanya keringatnya. Baru mandi. Kalau mandi soalnya poni-poni terus ketutup. Untuk kristalina kita bisa kasih bedak gatal. Untuk rubra kamu bisa tambahkan kortikosteroid topical. Untuk pustulosa kamu tambahannya antibiotik topical. Untuk profunda tambahannya adalah pelembab. Atau kalau luas kamu bisa berikan isotretinone. Oke. Soal nomor 19. Jawab ya. Terapi yang tepat adalah SIP. Masih semangat ya. Santi laki-laki 17 tahun datang ke puskesmas dengan jerawat. Keluhan dan beruk sejak satu bulan terakhir. Pada pemeriksaan dermatologi didapatkan lesipapul eritema multiple. Jumlahnya 20. Eh, ada kista. Oke. Berarti dia tidak mungkin ringan. Sebanyak empat. Oke. Berarti dia sedang pintar. Ya. Sip. Pintar semua nih. Sudah benar semua ya. Jawabannya adalah B. Amplas plus antibiotik oral. Yang B. Nah, dia jajat sedang. Oke. Nomor 20. Diagnosis pasien. Oke, yuk. Pintar ya. Lima hari dibawa ke puskesmas dengan keluhan bintik-bintik kecil berisi cairan di sekitar dahi. Keluhan demam di sangkal. pasien memiliki riwayat fototerapi. Pada pemeriksaan fisik didapatkan vesikel multiple berukuran 1-2 milimeter. Miliar ukurannya. Di daerah dahi tersebar diskret berisi cairan bening. Sip. Pintar. Dia miliaria kristalina. Oke. Kenapa kalau disebut keluhan demam di sangkal? Ini untuk menyingkirkan diagnosis parisela. karena dia anak-anak ada muncul vesikel-vesikel. Dan fototerapi ini apa? Ini faktor resiko. Karena kalau fototerapi itu menyebabkan banyak keluar keringan. Oke guys. Sip. Sip. Benar semua jawabannya. Sekarang kita ke ini abis ini kita ngomongin kelahiran rambut terus keganasan abis itu kelainan pigmentasi. Lepas itu selesai. Oke yuk. Semangat ya. Jangan pada tumbang dulu ya. Oke. Alopecia dan efflufium. Oke. Sekarang alopecia itu apa? Alopecia itu botak. Efflufium itu rontok. Beda kan ya? Jadi kalau alopecia itu benar-benar enggak ada rambutnya namanya botak. Kalau efflufium itu rontok berarti masih ada rambutnya ya. Cuman emang banyak aja yang rontok. Oke. Nah alopecia dan efflufium ini sebelum kita mendalami tentang itu kita harus tahu fase pertumbuhan rambut. Jadi fase pertumbuhan rambut itu ada tiga. Anagen, katagen, dan telogen. Oke. Jadi fase anagen adalah fase ketika rambut itu sedang tumbuh. Jadi kalau rambut yang tadinya pendek terus tiba-tiba dia jadi panjang. itu namanya dia lagi di fase anagen. Nanti ketika rambutnya ini mentok, mentok dia enggak bisa tambah panjang lagi, itu dia masuk ke fase istirahat atau fase kata gen. Oke. Nah, nanti setelah beberapa lama dia istirahat, dia itu akan pensiun. Dia masuk ke fase telogen adalah saat dia rontok seakar-akarnya. Oke. jadi gini, kelainan alopecia dan efflufium itu dibagi jadi kelainan yang mengenai fase anagen dan kelainan di fase telogen. Bedanya apa? Lihat. Jadi kalau fase anagen tentang rambut tumbuh. Kalau ada kelainan di proses tumbuhnya rambut, jadi akan ada apa nih? Rambutnya tadinya tebal. tiba-tiba dia jadi tipis. Tepis. Tepis lagi. Nah, pas kelainan dia tipis lagi. Sehingga apa? Di bagian yang tipis-tipis ini, nah ini, ini, itu akan mudah patah. Oke. Sehingga kerontokannya pada fase kelainan fase anagen ini bukan rontok seakar-akarnya, tapi rambutnya itu patah. Oke. Nah, sehingga kalau rambutnya patah, otomatis di kepala akan ada sisa rambut. Sisa rambutnya yang dinamakan exclamation mark. Oke, jadi exclamation itu kan tandanya kayak gini ya, exclamation. Ada yang tebal, ada yang tipis. Ya kan? Nah, sama kayak sisa rambut yang ada di kulit kepala. Nih, ini yang tebal, ini yang tipis. jadi ada sisanya kayak gitu. nah, penyakit yang diakibatkan karena kelainan fase anagen itu ada anagen effluvium dan alopecia areata. Oke, kalau anagen effluvium itu berarti dia rontok, ingat, ya bukan botak, yang diakibatkan karena pos kemoterapi biasanya. akibat dari obat kemoterapinya kan dia sitotoksik tuh. Nah, jadi dia mengganggu pertumbuhan rambut. Kalau alopecia areata, ya ini dia botak. Area, artinya dia di area tertentu. Pitak, kamu tahu pitak? Pitak tuh kayak gini loh. ini lah, botaknya tuh cuma se- daerah kecil, ini pitak, ini namanya pitak. Itu punyanya alopecia areata. Oke, penyebabnya karena auto imun. Sehingga ciri khasnya dia disertai penyakit auto imun yang lain. Oke, kalau kelainannya di fase telogen, itu gambarannya adalah rambut-rambut ini, kan ada yang fase anagen, kemudian ada yang fase katagen, semuanya itu dipaksa masuk ke fase telogen. Sehingga nanti yang tadinya harusnya masih bisa tumbuh, karena dia terpaksa masuk ke telogen, akhirnya dia rontok seakar-akarnya. Oke, karena kalau fase telogen itu tidak menyisakan sisa rambut, sehingga exclamation mark negatif. Oke, penyakitnya ada telogen effluvium sama alopecia androgenica. Kalau telogen effluvium itu rontok, biasanya disebabkan karena stres. Stres itu bisa diet yang jelek, crash diet, infeksi berat, hamil, melahirkan. Kalau alopecia androgenica ini dia botak akibat adanya kelebihan hormon yang namanya DHT atau dihidrotestosteron. kok bisa dihidrotestosteron menyebabkan botak ya. Jadi, si hormon DHT ini dia itu bisa menempel ke reseptor yang ada di folikel rambut. Lu lupa nengok reseptornya apa ya. Reseptor ini mengakibatkan rambut itu akan masuk ke fase telogen. Sehingga kalau hormon DHT nya berlebihan akan banyak rambut yang masuk ke fase telogen. Oke. Jadi, hormon DHT ini sebenarnya merupakan turunan dari hormon testosteron. Jadi, dia versi lebih potennya. Yang mengubah testosteron menjadi DHT itu adalah enzim 5-alpha reduktase. Jadi, ini segelas info ya. Jadi, untuk alopecia androgenica ini biasanya dia akan dikasih obat untuk mengambat aktivitas dari si 5-alpha reduktase itu. Atau 5-alpha reduktase inhibitor. Sehingga testosteron tidak diubah menjadi DHT, rambut-rambut tidak ada yang masuk ke fase telegen. Untuk perempuan dan laki-laki, itu dia kebotakannya lokasinya berbeda. Karena, kalau pada laki-laki, rambut yang mengandung banyak reseptor DHT, itu ada di bagian frontal dan temporal. sehingga dia butaknya di bagian depan dan samping. Sedangkan kalau perempuan, dia reseptornya kaya di daerah parietal. Sehingga dia di bagian puncak kepala. Sehingga alopecia androgenica ini, dia kerontokannya itu ada polanya. Butak berpola. Bedanya areata sama androgenica. Sama ya, sudah aku jelasin semua. Jadi, tadi aku bilang berpola. Pola yang pada laki-laki yang di depan sama samping itu namanya Hamilton Norwood. Kalau pada perempuan, nama polanya tadi yang di puncak adalah pola Ludwig. Sama tentang hair pull test. Hair pull test. Hair pull test itu apakah? Jadi, hair pull test itu caranya kita ambil 10 helai rambut, kemudian dijambak pelan, kemudian dilihat rontok berapa. Jadi, kalau 0 sampai 2 itu dia normal. Kalau 3 sampai 5 itu positif lemah. kalau lebih dari sama dengan ini 3 sampai 6, kalau lebih dari 6, itu adalah positif kuat. tadi kan ada alopecia anagen eflufium. Kemudian ada alopecia areata. Ada telogen eflufium sama alopecia androgenica. untuk nomor 1 dan 3, ini kerontokannya sifatnya masif. Sehingga hair pull testnya akan positif kuat. Sedangkan untuk alopecia androgenica, dia itu kerontokannya tidak masif. Sehingga hair pull testnya biasanya akan negatif atau bisa positif tapi lemah. Tidak mungkin positif kuat. sehingga ini ada gambar tentang hair pull test. Kalau androgenica bisa positif 3-6 rambut. Tapi kalau telogen eflufium, alopecia areata atau anagen, dia bisa lebih dari 6 karena dia positif kuat. Untuk alopecia areata ada yang alopecia areata tipe totalis. Artinya kalau totalis itu seluruh kulit kepala tidak ada rambutnya. Kalau universalis itu seluruh tubuh sampai alis, bulu mata itu tidak ada. Kemudian eflufium atau rontok. Tadi anagen penyebabnya adalah sitotoxic tetra.